Di sampingnya, Naga Merah berkata, jangan terlalu optimis. Dilihat dari situasi saat ini, lawannya sepertinya sangat cepat. Dan dia sangat kuat, dia bisa dengan mudah menghancurkan sekte peringkat 6. Kita mungkin tidak secepat dia. Mendengar ini, wajah semua orang berubah menjadi serius. Lin Suan melihat peta di depannya dan berkata perlahan, ayo lakukan dengan cara ini. Tetapi jika kami menemukan bahwa sekte awan ungu dan pavilion bulan telah dihancurkan, kami akan pergi ke sekte pedang emas. Kamu akan pergi ke Wind & Thunder Hall. Lin Suan menunjuk ke peta dan berkata. Ini karena kedua sekte peringkat 6 ini adalah yang paling dekat dengan pavilion bulan dan sekte awan ungu. Terlebih lagi, kedua sekte ini tidak berada di wilayah barat laut. Mereka berada di wilayah tengah, tetapi lebih dekat ke wilayah barat laut. Ini berarti jika lawan ingin maju ke benua tengah, yang pertama menanggung bebannya adalah kedua sekte peringkat 6 ini. Setelah membuat rencana, Lin Suan dan para raja lainnya berpisah. Di antara mereka, leluhur keluarga Sen, leluhur Murong, dan Raja Bahagia berada dalam satu kelompok. Mereka bertiga menuju ke sekte awan ungu. Lin Suan, Naga Merah, dan Dekan Suan berada dalam satu kelompok. Mereka bertiga menuju ke pavilion bulan. Lin Suan melambaikan tangannya dan mengeluarkan perahu spiritual dari sebelumnya. Kemudian, mereka bertiga menaiki perahu spiritual dan dengan cepat terbang ke langit. Setelah dia pergi, tetua ke-9 mengaktifkan susunan pertahanan. Tiba-tiba, seluruh pegunungan Istana Dewa Perang sepenuhnya tertutup oleh barisan pertahanan. Lin Suan sangat lega, semua susunan ini telah dimodifikasi oleh Naga Merah. Mereka sangat kuat, bahkan seorang raja pun tidak akan mampu menerobosnya dalam waktu singkat. Selain itu, tidak hanya ada susunan pertahanan, tetapi ada juga susunan pembunuh. Jika benar-benar ada bahaya, tetua ke-9 dan yang lainnya dapat mengendalikan susunan pembunuhan untuk melawan musuh. Lin Suan bergerak cepat. Di sisi lain, Heavenly Nethebert juga bergerak cepat. Dia telah menghancurkan dua sekte peringkat 6 dan memperoleh darah seniman bela diri dalam jumlah besar. Hal ini menyebabkan rune misterius di depannya bersinar terang. Kekuatan mengerikan terpancar dari rune merah tua itu. Tidak cukup, tidak cukup. Akan sangat bagus jika saya bisa melenyapkan kedua keluarga raja. Heavenly Nethebert mengungkapkan senyuman sinis. Namun, dia hanya memikirkannya dan tidak bertindak. Karena dia masih memiliki rantai bintang, dia tidak dapat menggunakan seluruh kekuatannya. Selain itu, keluarga raja jauh lebih kuat daripada sekte peringkat 6. Formasi pertahanan itu jauh lebih kuat daripada sekte peringkat 6. Faktanya, jika seorang kultifator tingkat raja melawannya dengan formasi pembunuhan tiada taraf, akan sangat sulit baginya untuk mendapatkan keuntungan. Huff, aku akan melepaskanmu kali ini. Tunggu sampai aku menyerap cukup darah dan memutus rantai astral terakhir. Aku akan menginjak-injak kalian semua keluarga raja di bawah kakiku. Burung Nethebert surgawi mencibir dan mengepakkan sayapnya. Itu berubah menjadi kilatan hitam dan melesat melintasi langit. Targetnya kali ini adalah sekte peringkat 6 lainnya. Sekte awan ungu. Itu juga merupakan sekte peringkat 6. Seluruh sekte terletak di pegunungan yang disebut Gunung Ungu. Gunung Ungu sangat aneh. Dari segi ketinggian, memang bukan yang tertinggi, namun pegunungan tersebut dikelilingi awan ungu sepanjang tahun. Orang luar dan binatang iblis tidak bisa masuk sama sekali, menyebabkan sekte awan ungu dipenuhi lapisan misteri. Kemudian, seorang ahli tak tertandingi dari sekte awan ungu menggunakan awan ungu untuk membentuk formasi. Jika orang luar mencoba memaksa masuk, mereka akan tersesat seumur hidup. Oleh karena itu, pihak luar tidak berani menerobos masuk begitu saja. Bahkan raja setengah langkah pun tersesat di masa lalu. Namun, pada saat ini, bayangan besar muncul di dekat Gunung Ungu. Bayangan ini secara alami adalah Heavenly Nethebert. Mata hitamnya menyala saat melihat Gunung Ungu di depannya. Namun, para penggarap sekte awan ungu di pegunungan masih tidak menyadari bahayanya. Karena hingga saat ini, kabar kehancuran istana burung ilahi belum tersebar. Hanya sedikit keluarga raja yang mengetahuinya. Melihat pegunungan yang dikelilingi oleh awan ungu, Heavenly Nethebert mendengus dengan cicik. Kemudian, sayap kembar di punggungnya bergetar dan melayang di udara. Api hitam yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat mengembun dan membentuk bola api hitam di depannya. Itu seperti matahari hitam, bersinar dengan cahaya dingin. Bola api hitam ini terlalu menakutkan. Begitu muncul, ia menunjukkan kekuatan yang sangat kuat. Api hitam yang tak terhitung jumlahnya membakar permukaannya. Ruang di sekitarnya bahkan lebih terdistorsi dan retak. Pada saat berikutnya, Heavenly Nethebert membuka mulutnya. Tiba-tiba, bola api hitam itu terbang seperti meteor. Sasarannya adalah Gunung Ungu di depannya. Bola api hitam itu melesat melintasi langit, membawa serta api hitam yang tak ada habisnya. Segera, ia menghantam Gunung Ungu di depannya. Namun, awan ungu tebal kali ini tidak sehebat yang dikatakan legenda. Sebaliknya, kertas itu terkoyak oleh sepasang tangan tak kasat mata seperti kertas. Kemanapun bola api hitam itu lewat, rasanya seperti pisau panas menembus mentega. Itu langsung merobek awan ungu di pegunungan. Kemudian, ia meledak dengan keras ke arah sekte awan ungu. Gemuruh. Sesaat kemudian, ledakan menggelegar terdengar. Kemudian, pegunungan di depannya berguncang hebat. Gunung yang tak terhitung jumlahnya runtuh dan batu-batu besar berguling. Bola api hitam itu meledak, membentuk badai energi tak terbatas yang menyapu ke segala arah. Kemudian, awan jamur hitam besar dengan cepat muncul. Ah! Banyak petani berteriak. Di bawah energi ini, tubuh mereka meledak dan berubah menjadi kabut berdarah. Mereka bahkan tidak melihat siapa musuhnya. Adapun kabut berdarah, sepertinya tertarik oleh sesuatu dan berkumpul di tanda merah di depan Heavenly Netehbert. Serangan ini langsung menghancurkan sekte awan ungu di depannya. 80 persen kultifator sekte tersebut juga terbunuh. Para ahli yang tersisa dari sekte awan ungu meraum dengan ganas. Mereka bergegas keluar, ingin membalas dendam. Namun, ketika mereka melihat monster hitam seperti gunung di depan mereka, mereka semua gemetar. Burung Neter Surgawi. Para ahli dari sekte awan ungu gemetar. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Mereka secara alami mengenali sosok di depan mereka. Itu adalah binatang buas tiada taraf yang mengejutkan seluruh benua Tianwu. Itu telah muncul selama beberapa waktu sebelumnya, tetapi telah dikalahkan. Mereka tidak menyangka hal itu akan muncul lagi. Seorang raja. Ini adalah raja sejati. Dan itu sangat menakutkan. Dan, serangan tadi telah secara langsung menghancurkan seluruh sekte awan ungu. Kini, hanya sedikit ahli yang masih hidup. Namun, para ahli tersebut tidak berani membalas dendam sama sekali. Di depan Heavenly Netehbert, mereka tidak berani mengambil tindakan. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, para ahli ini ingin melarikan diri, tetapi burung Neter Surgawi tidak memberi mereka kesempatan. Dengan lambayan cakarnya, para ahli dari sekte awan ungu meledak menjadi kabut berdarah. Setelah menyerap semua darah para penggarap, burung Neter Surgawi mengepakkan sayapnya dan pergi. Di depannya, energi destruktif gunung ungu berangsur-angsur menghilang. Awan ungu melayang lagi dan perlahan menyelimuti seluruh gunung ungu. Dari luar, mustahil melihat sesuatu yang aneh. Tidak lama kemudian, suara sesuatu yang menerobos udara terdengar lagi. Setelah itu, tiga sosok muncul di dekat gunung ungu. 1472. Tidak lama kemudian, terdengar suara lain di langit. Kemudian, tiga sosok muncul di dekat gunung ungu. Ketiga orang ini adalah leluhur keluarga Sen, leluhur Murong, dan Raja Bahagia. Ketika mereka melihat awan ungu telah kembali normal, mereka merasa lega. Tidak apa-apa. Leluhur keluarga Sen berkata, awan ungu ini adalah formasi pertahanan dari sekte awan ungu. Sangat ajaib. Seluruh formasi terdiri dari kabut yang tidak menghilang sepanjang tahun. Jika seseorang yang tidak mengetahuinya masuk ke dalam, mereka tidak akan bisa keluar. Sepertinya mereka belum datang, atau mereka sudah pergi ke pavilion merangkul bulan. Leluhur Murong berkata dengan suara rendah, apapun yang terjadi, ayo masuk dulu dan beritahu sekte awan ungu untuk bersiap-siap. Kemudian, Raja Bahagia mengirim pesan ke dalam, dan mereka bertiga menunggu dalam kehampaan. Namun, setelah menunggu beberapa saat, mereka menemukan tidak ada pergerakan di dalam. Apa yang sedang terjadi? Apa yang dilakukan orang-orang dari sekte awan ungu? Raja yang bahagia mengerutkan kening, tampak tidak senang. Leluhur Murong juga mengerutkan kening. Apakah ada masalah? Leluhur keluarga Sen tampak serius. Lupakan saja, ayo masuk dan melihat. Kemudian, dia melambaikan tangannya, dan tiba-tiba, sebuah tangan yang bersinar mengulurkan tangan dan merobek awan ungu di depan mereka. Meskipun kabut ungu ini adalah formasi yang sangat besar dan sangat kuat, kabut tersebut tidak menimbulkan banyak ancaman bagi seorang raja. Oleh karena itu, patriar keluarga Sen dan dua lainnya dengan cepat melewati awan ungu tebal. Kemudian, mereka tercengang. Gunung di depan mereka telah terkoyak, dan istana telah hancur. Itu adalah kehancuran. Meskipun mereka tidak dapat melihat keluar karena awan ungu, mereka menemukan bahwa seluruh sekte awan ungu telah rata dengan tanah setelah masuk. Leluhur keluarga Sen, leluhur Murong, dan Raja Bahagia terkejut. Mereka hanya mendengar berita tentang istana burung ilahi dan sekte api bumi, tetapi mereka belum melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tapi sekarang, melihat keadaan sekte awan ungu dengan mata kepala sendiri, mereka sangat terkejut. Sama seperti berita sebelumnya, ada bau darah yang kental di langit, tetapi para prajurit dari sekte awan ungu semuanya telah tiada. Bahkan tidak ada setetes darah pun di tanah. Situasi ini sungguh aneh. Sial, kita masih terlambat satu langkah. Pria tua dari wajah keluarga Sen itu luar biasa ganas. Pembunuh itu terlalu sombong. Dia menghancurkan tiga sekte peringkat enam berturut-turut. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir tidak akan lama lagi semua sekte peringkat enam di seluruh benua Tianwu akan hancur. Ini adalah sesuatu yang sulit dipercaya. Ayo pergi, ayo cepat ke Wind & Thunder Hall, kata Raja Bahagia dengan cemas. Ini adalah sesuatu yang telah mereka diskusikan sejak lama. Jika sekte awan ungu dihancurkan, mereka akan segera menuju ke Ola Guntur Angin. Maka, pada saat berikutnya, Pangeran Bahagia, Leluhur Klan Murong, dan Leluhur Keluarga Sen tidak ragu sedikitpun. Mereka segera meninggalkan gereja awan ungu. Namun, begitu mereka berdiri, mereka melihat awan ungu di pegunungan sebelum mereka berkumpul. Ini. Mereka bertiga tertegun dan menghentikan langkahnya. Di depan mereka, awan ungu berjatuhan dan membentuk sesuatu yang mirip dengan layar cahaya. Kemudian, gambar buram muncul di depan semua orang. Dalam gambar tersebut, ada sosok hitam besar. Itu seperti gunung iblis hitam, dan ada api hitam tak terbatas yang menyala di tubuhnya. Sayapnya mengepak dan menutupi langit. Sangat menakutkan. Melihat sosok ini, murid Pangeran Bahagia dan dua lainnya menyusut dan mereka berteriak kaget. Burung Neter Surgawi. Itu benar. Sosok hitam besar dalam gambar itu adalah Heavenly Neteh Bird. Dalam gambar tersebut, Heavenly Neteh Bird membuka mulutnya dan mengeluarkan bola cahaya hitam. Ini secara langsung meratakan seluruh sekte awan ungu. Kemudian, tubuh seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya terbelah dan berubah menjadi kabut darah. Semuanya berkumpul di rune darah di depan Heavenly Neteh Bird. Apa, semua ini dilakukan oleh Heavenly Neteh Bird? Saat ketiganya melihat pemandangan ini, kulit kepala mereka mati rasa. Mereka tidak menyangka bahwa pembunuh misterius itu sebenarnya adalah burung Neter Surgawi. Binatang sialan itu. Terakhir kali dia keluar untuk menimbulkan masalah, kami hanya berhasil mengusirnya dan memberinya pelajaran. Aku tidak menyangka dia menjadi lebih buruk kali ini. Dia benar-benar berani membantai tiga sekte peringkat enam. Kali ini, apapun yang terjadi, kita tidak bisa melepaskannya. Leluhur keluarga Sen mengertakkan gigi. Leluhur klan murong juga terkejut. Saya tidak menyangka awan ungu memiliki fungsi memori. Untungnya, itu mencatat semua yang terjadi. Kalau tidak, kita bahkan tidak akan tahu siapa pembunuhnya. Ekspresi Raja Bahagia juga suram. Sial, orang ini tampaknya menjadi lebih kuat. Dilihat dari serangan barusan, dia mungkin jauh lebih kuat dari sebelumnya. Memang itulah yang terjadi. Leluhur klan murong dan yang lainnya mengangguk. Tentu saja, mereka memperhatikan hal ini. Peningkatan kekuatan Heavenly Netebert bukanlah kabar baik bagi mereka. Selain itu, jelas sekali bahwa pihak lain sedang menyerap darah para seniman bela diri ini. Dia pasti telah mengembangkan semacam teknik jahat. Jika pihak lain mampu mengolahnya dan kekuatannya meningkat lagi, mereka tidak akan menjadi lawannya sama sekali. Ayo pergi. Ayo cepat ke Wind Thunder Hall dan hentikan dia. Mereka bertiga tidak tinggal lebih lama lagi. Mereka berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke dalam kehampaan. Di arah lain, di pavilion merangkul bulan. Lin Suan, Dekan Suan, dan Naga Merah juga bergegas mendekat. Ketika mereka melihat situasi di pavilion merangkul bulan, mereka menghela nafas lega. Karena pavilion merangkul bulan masih ada, tidak terjadi apa-apa. Namun, Lin Suan dan yang lainnya tidak lengah. Jika bukan mereka, maka itu adalah Sekte Awan Ungu. Apapun yang terjadi, itu salah satu dari keduanya atau pembunuh misterius itu belum datang. Oleh karena itu, Lin Suan dan yang lainnya memasuki pavilion merangkul bulan dan menyuruh mereka untuk memperketat pertahanan mereka. Mereka juga memberitahu pavilion merangkul bulan apa yang terjadi baru-baru ini. Pavilion Master of the Moon M. Raching Pavilion adalah seorang wanita parubaya yang mengenakan gaun biru. Dia memiliki penampilan yang bermartabat dengan sedikit kedewasaan. Saat mendengar berita itu, wajah cantiknya menjadi pucat. Dia tidak menyangka hal sebesar itu akan terjadi. Jika bukan karena kedatangan Lin Suan dan yang lainnya, dia takut akan butuh waktu lama baginya untuk mengetahuinya. Lalu apa yang kita lakukan sekarang? Master pavilion dari pavilion merangkul bulan bertanya dengan cemas. Tidak ada jalan lain, dua sekte peringkat enam telah dihancurkan. Terutama istana burung ilahi, yang merupakan sekte peringkat enam teratas. Dibandingkan dengan mereka, itu jauh lebih kuat. Namun meski begitu, ia masih mudah dihancurkan. Jika si pembunuh mengincar pavilion merangkul bulan, mereka tidak akan mampu bertahan. Tapi untungnya, sekarang mereka memiliki Lin Suan dan dua raja lainnya, mereka tidak terlalu khawatir untuk saat ini. Namun, jika ketiga raja ini pergi, mereka tidak akan mendapat dukungan sama sekali. Jangan khawatir, kami sudah mulai membuat pengaturan. Saya yakin kita harus bisa menghentikan pembunuh misterius itu. Jika kita aman di sini, berarti harus ada beberapa perubahan di pihak raja bahagia. Saat mereka berbicara, naga merah tiba-tiba mengerutkan kening. Dengan lambayan cakar naganya, jimat giok seukuran telapak tangan dengan cepat terbakar dan suara pelan keluar darinya. Kami telah menemukan pembunuh misterius itu. Itu adalah burung neter surgawi. Sekte awan ungu telah dihancurkan. Kami menuju ke ola angin dan guntur. 1473 Hanya dengan dua kalimat pendek, jimat giok ungu itu terbakar menjadi abu. Ini adalah jimat transmisi suara, yang digunakan untuk mengirim pesan antar seniman bela diri. Namun, itu sangat berharga dan hanya sedikit raja yang memilikinya. Mendengar suara ini, Lin Suan dan yang lainnya semua tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa pembunuh misterius itu adalah burung neter surgawi. Pemimpin paviliun dari paviliun merangkul bulan berteriak, Apa? Sekte awan ungu juga telah dihancurkan. Dia terlalu terkejut karena sekte awan ungu dan paviliun merangkul bulan keduanya merupakan sekte peringkat enam. Tapi sekarang, itu juga telah hancur. Jika bukan karena fakta bahwa Lin Suan dan yang lainnya adalah raja, Master paviliun-paviliun bulan biru akan mengira bahwa berita itu hanyalah lelucon. Tapi sekarang, dia tidak berpikir seperti itu. Dia tahu bahwa ini memang benar. Bencana mengerikan akan menimpa benua langit bela diri. Karena dalam waktu singkat, Tiga sekte peringkat enam telah dihancurkan dan situasi ini kemungkinan besar akan terus berlanjut. Ekspresi Lin Suan juga menjadi serius. Sialan, itu sebenarnya heavenly neteber. Sial, aku hampir melupakan orang ini. Wajah naga merah juga terlihat tidak senang. Terakhir kali, dia membuat masalah dan melarikan diri. Siapa sangka dia akan kembali kali ini? Kali ini, kita harus menangkapnya. Tatapan leluhur murong juga sangat dingin. Memang benar, heavenly neteber terlalu kejam. Jika dibiarkan terus berlanjut, bencana mengerikan akan menimpa benua langit bela diri. Sebagai raja, mereka tidak bisa membiarkan hal seperti itu terjadi. Selanjutnya mereka hanya bisa menunggu dengan sabar. Karena tidak ada yang tahu siapa target selanjutnya dari heavenly neteber. Namun, menurut jalur penerbangan pihak lain dan tebakan mereka, itu adalah Wind Thunder Hall atau Moon Embracing Pavilion. Oleh karena itu, Lin Suan dan yang lainnya tidak bergerak. Leluhur keluarga Sen dan dua lainnya terbang secepat kilat menuju Wind Thunder Hall. Namun, situasi kali ini diluar dugaan mereka. Karena setelah sekte awan ungu dihancurkan, burung neter surgawi tidak muncul lagi. Pavilion merangkul bulan dan olah guntur angin aman dan belum diserang. Lin Suan dan yang lainnya bahkan menunggu beberapa hari, tetapi tidak terjadi apa-apa. Hal ini membuat mereka sangat curiga. Untuk mencegah terjadinya situasi yang lebih buruk, mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi, jadi mereka bersiap untuk pergi. Ketika pergi, Lin Suan menginstruksikan Master Pavilion-Pavilion merangkul bulan untuk membiarkan dia membawa murid-murid di bawah sektennya dan segera mundur. Karena tidak peduli formasi pertahanan apa yang mereka buat, mereka tidak akan mampu menghentikan Heavenly Net Ever. Lebih baik pergi bersama para murid. Selama para murid masih hidup, masih ada harapan. Master Pavilion merangkul bulan juga mengangguk setuju. Baginya, ini adalah satu-satunya metode yang layak saat ini. Oleh karena itu, dia buru-buru mengambil tindakan sementara Lin Suan dan yang lainnya segera pergi. Kali ini, mereka tidak kembali ke Istana Dewa Perang. Sebelum Lin Suan dan yang lainnya berangkat, mereka telah berdiskusi bahwa mereka akan bertemu di sebuah kota di persimpangan wilayah barat laut dan tengah. Kota Harimau Raksasa Kelompok Lin Suan bertemu dengan kelompok Raja Bahagia. Kenam Raja berkumpul, ekspresi mereka sangat serius. Kemudian, Raja Bahagia dan yang lainnya mulai memberi tahu mereka dengan hati-hati tentang apa yang mereka ketahui. Karena transmisi sebelumnya hanya memberi mereka pengingat sederhana, tidak memberi rincian lebih lanjut. Lin Suan dan yang lainnya mendengarkan dengan cermat. Setelah mereka selesai mendengarkan, ekspresi mereka menjadi lebih serius. Karena dari informasi ini, kekuatan Heavenly Neteh Bird sepertinya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Itu bisa menghancurkan sekte peringkat enam hanya dengan lambayan tangannya. Cara semacam ini telah melampaui salah satu dari cara tersebut. Mungkin mereka hanya bisa mengalahkannya jika mereka bekerja sama. Sial, apakah dia mematahkan rantai bintang? Wajah Lin Suan dingin. Rantai bintang apa? Raja Bahagia, Leluhur Murong dan yang lainnya bingung. Mereka tidak tahu apa yang terjadi pada Heavenly Neteh Bird sebelumnya. Oleh karena itu, Lin Suan secara singkat menjelaskan apa yang terjadi di alam rahasia langit terpencil. Ketika semua orang mengetahui bahwa burung Neter Surgawi memiliki empat rantai bintang yang menyegel kekuatannya dan dikalahkan, mereka semua sangat terkejut. Mereka tidak pernah mengira akan ada rahasia seperti itu. Maksudmu, Heavenly Neteh Bird tidak menunjukkan kekuatan penuhnya sebelumnya. Leluhur keluarga Sen menghirup udara dingin. Aku khawatir begitu. Rantai bintang di tubuh burung Neter Surgawi sangat menakutkan. Mereka bisa menekan budidayanya. Saya khawatir kekuatannya meningkat pesat karena mematahkan rantai bintang. Tapi sepertinya rantai itu belum sepenuhnya putus. Kalau tidak, rantai itu tidak akan menyerapnya. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, aku ingat bahwa burung Neter Surgawi tampaknya memiliki rantai di tubuhnya di sekte awan ungu. Raja Bahagia mengenang sejenak sebelum dia berbicara dengan suara yang dalam. Masih ada satu lagi. Ekspresi Lin Suan dan yang lainnya sangat serius. Mereka tidak pernah berpikir bahwa ini bukanlah kekuatan penuh Heavenly Neter Bird. Jika ia membuka semua segelnya dan memulihkan kekuatan penuhnya, itu pasti akan menjadi bencana bagi seluruh benua Tianwu. Sial, orang itu terlalu licik. Itu tidak akan melawan kita secara langsung. Itu hanya menyerang sekte peringkat enam. Tetapi ada begitu banyak sekte peringkat enam di seluruh benua Tianwu. Bagaimana kita tahu yang mana? Benua Tianwu terlalu besar. Jika bersembunyi di pegunungan manapun, kita tidak akan bisa menemukannya. Para raja menggelengkan kepala dan menghela nafas. Mereka tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Lin Suan merenung sejenak sebelum berkata, Saya rasa saya punya cara, tetapi mungkin tidak berhasil. Biarkan saya mencobanya. Oh, metode apa yang kamu punya? Leluhur murong dengan cepat bertanya. Kembali ke alam rahasia langit tersembunyi, aku menanam segel budak binatang di tubuh burung Neter Surgawi. Aku ingin tahu apakah segelnya masih ada setelah sekian lama. Biar ku lihat. Lin Suan menutup matanya dan dengan cepat bertanya, Nol, apakah Bislefseal masih ada? Bisakah kamu menemukan lokasi Heavenly Neter Bird? Bislefseal yang kamu tanam telah dihancurkan. Tapi menurut Bislefseal, aku menemukan tempat di mana Heavenly Neter Bird sering tinggal. Aku bisa memberitahumu di mana tempatnya. Suara dingin Zero terdengar. Di mana itu? Beritahu saya. Lin Suan sangat bersemangat. Dia menemukan bahwa itu mungkin adalah sarang burung surgawi di benua Tianwu. Satu subkristal ilahi. Zero tidak memberitahunya lokasinya. Sebaliknya, hal itu memberinya harga. Sial, kamu memanfaatkan situasi ini. Lin Suan mengatupkan giginya. Tapi dia tidak punya pilihan. Dia hanya bisa mengangguk setuju. Oke, ini dia. Itu dinarai besar di barat laut. Saya bisa memberi anda lokasi spesifiknya. Zero berkata perlahan setelah mendapatkan subdefined crystal. Lin Suan membuka matanya dan berkata, Saya bisa merasakan tempat di mana biasanya ia berada. Tapi saya tidak tahu apakah ia akan pergi ke sana kali ini. Tempat di mana ia biasanya tinggal adalah sarangnya. Kemungkinan besar, dia akan kembali ke sana. Leluhur murong sedikit mengangguk. Tidak masalah. Kita harus memeriksanya. Kata leluhur keluarga Sen dengan cemas. Oke, ayo pergi. 1474. Baiklah, ayo pergi. Lin Suan mengangguk dan mereka berenam terbang ke langit. Mereka menaiki perahu spiritual Lin Suan dan dengan cepat terbang menuju barat laut. Sepanjang jalan, mereka berenam tidak berbicara dan dengan cepat menyesuaikan keadaan pikiran mereka. Jika mereka benar-benar menemukan Heavenly Neteh Bird, itu akan menjadi pertarungan yang sengit. Di bawah bimbingan Zero, Lin Suan dengan cepat mengendalikan perahu spiritual dan terbang menuju ngarai. Hutan Purba, Grand Canyon. Burung Neter Surgawi memang telah kembali. Setelah membunuh tiga sekte peringkat enam, tanda merah darah di depannya bersinar terang dan dipenuhi dengan energi misterius. Oleh karena itu, Heavenly Neteh Bird tidak terus menyerang. Sebaliknya, dia kembali kengarai dan menggunakan energi rune misterius untuk menyempurnakan rantai bintang. Ini adalah teknik rahasia yang dapat mengumpulkan energi dalam jumlah besar. Namun, itu membutuhkan darah dalam jumlah besar, yang bisa dengan mudah mencapai ratusan ribu seniman bela diri. Inilah sebabnya mengapa Heavenly Neteh Bird membantai sekte peringkat enam. Tidak ada jalan lain. Rantai bintang terakhir sangat menakutkan dan membutuhkan lebih banyak energi daripada gabungan tiga rantai sebelumnya. Jika Heavenly Neteh Bird menggunakan energinya sendiri untuk memurnikannya secara perlahan, itu akan memakan banyak waktu. Inilah mengapa dia menggunakan rune misterius. Dia melambaikan tangannya dan rune misterius itu bersinar dengan cahaya iblis. Garis-garis rune berwarna merah darah menutupi rune itu. Kemudian, seberkas cahaya merah darah keluar dari rune seperti sungai darah. Mereka mengepung Heavenly Neteh Bird dan dengan cepat menyempurnakan rantai bintang terakhir. Di sisi lain, Lin Suan dan yang lainnya terbang dengan kecepatan tinggi menuju ngarai. Begitu mereka memasuki hutan purba, wajah mereka menjadi sangat serius. Hal ini karena hutan purba telah berubah. Hutan di luar masih dalam kondisi baik. Namun, semakin dalam mereka pergi, semakin mereka menyadari bahwa itu bukan lagi hutan, melainkan reruntuhan. Ada banyak pohon dan rumput layu di mana-mana. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tulang putih yang tak terhitung jumlahnya tersebar di seluruh tanah. Kebanyakan dari mereka adalah milik binatang iblis. Jelas sekali bahwa energi spiritual dari pepohonan, hutan, dan binatang iblis ini telah tersedot. Sialan, ini semua dilakukan oleh Heavenly Neteh Bird. Tidak mungkin salah, leluhur keluarga Sen melihat sekeliling dengan dingin. Sepertinya ini sarangnya. Tatapan leluhur murong juga tajam. Pihak lain terlalu tercelah. Dia benar-benar telah mengubah hutan purba menjadi tanah kematian. Jika mereka dibiarkan saja, siapa yang tahu berapa banyak lagi tempat di benua Tianwu yang akan menderita. Semuanya, besiaplah. Dia sudah sangat dekat. Dia berada tepat di bawah ngarai di depan. Lin Xuan dengan cepat menjawab setelah menerima pengingat zero. Apakah kita sudah sampai? Setelah mendengar peringatan Lin Xuan, ekspresi Raja Bahagia dan yang lainnya menjadi suram, dan mereka diam-diam mengedarkan energi spiritual mereka, bersiap untuk melepaskannya kapan saja. Kali ini, mereka harus membunuhnya. Kecepatan perahu roh itu sangat cepat. Dengan cepat berubah menjadi pelangi panjang dan tiba di puncak Grand Canyon dalam waktu singkat. Lin Xuan melambaikan tangannya dan menyingkirkan perahu roh. Raja Bahagia dan yang lainnya tidak berkata apa-apa karena mereka sudah merasakan aura jahat yang kuat di bawah. Jelas, itu milik Heavenly Neteh Bird. Dengarai di bawah, Heavenly Neteh Bird juga berdiri. Tubuhnya yang besar dikelilingi oleh api hitam yang tak terbatas. Matanya seperti kilat, langsung menembus kehampaan. Ekspresi ganas muncul di kepalanya yang besar. Sialan manusia, kamu benar-benar mengejar kami. Karena itu masalahnya, aku hanya bisa membunuh kalian semua. Burung Neter surgawi dengan dingin mendengus. Ia kemudian mengepakkan sayapnya dan berubah menjadi semburan hitam saat ia dengan cepat melesat ke atas. Di langit, leluhur murung berkata dengan suara yang dalam. Semuanya, perhatikan, dia sudah bergegas. Sebelum dia selesai berbicara, dia melihat seberkas cahaya hitam, seperti meteor, bertabrakan dengan keras dengan mereka berenam. Bang! Suara yang menggemparkan bumi terdengar. Sosok hitam besar itu langsung bertabrakan dengan mereka berenam, menyebabkan tabrakan yang menghancurkan bumi. Seluruh kekosongan meledak, membentuk lubang hitam pekat. Semburan energi menyapu langit dan bumi. Ini terlalu kejam, dan langsung mendorong Lin Suan dan para raja lainnya mundur. Dalam sekejap, Lin Suan mengaktifkan Steri Sky Armor dan dengan cepat mundur. Pedang Ki yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari tubuhnya dan menebas ke depan dengan liar, menghancurkan energi yang menakutkan. Yang lain juga menggunakan metode mereka sendiri untuk menstabilkan diri. Lalu, mereka berenam melihat ke depan. Memang benar, ada sosok yang sangat besar di sana. Itu adalah burung neter surgawi. Binatang sialan, itu benar-benar kamu. Kamu benar-benar berani menghancurkan begitu banyak sekte peringkat enam. Hari ini akan menjadi hari kematianmu. Kamu terlalu lancang. Benua Tianwu bukanlah tempat di mana kamu bisa berperilaku kejam. Pada saat ini, tuan yang bahagia, leluhur keluarga Sen, leluhur Murong dan yang lainnya semuanya berteriak dengan dingin. Tubuh mereka mengeluarkan energi yang menakutkan. Tatapan mereka seperti pedang tajam yang menembus kehampaan saat mereka menatap Heavenly Neteh Bird. Burung neter surgawi tersenyum menghina. Matanya yang hitam pekat menyapu mereka berenam. Meski menghadapi enam raja, ia tidak menunjukkan rasa takut. Tampaknya setelah menyempurnakan tiga rantai berbintang, kekuatannya meningkat pesat, dan kepercayaan dirinya juga meningkat. Di masa lalu, ia akan berbalik dan melarikan diri ketika menghadapi begitu banyak raja. Namun, sekarang setelah mematahkan tiga rantai bintang, ia tidak lagi takut pada siapapun. Namun, di saat berikutnya, pandangannya berhenti pada sebuah sosok. Kemudian, senyuman mengejek di wajahnya menghilang, dan dia menganggupkan kepalanya dengan ganas. Bocah sialan, itu sebenarnya kamu. Itu benar, Heavenly Netaber sedang menatap Lin Suan. Matanya memancarkan niat membunuh yang tiada taraf. Sejujurnya, itu mengejutkan. Ia tidak menyangka akan mengenal salah satu dari enam sosok tersebut. Heavenly Netaber tidak akan pernah melupakan Lin Suan selama sisa hidupnya. Sebelumnya, di alam rahasia langit terpencil, Lin Suan dengan kejam menekannya. Meskipun Lin Suan telah meminjam kekuatan Chang Song, Heavenly Netaber tidak bisa mentolerirnya. Yang lebih tercelah adalah Lin Suan telah menanam bis lef seal di tubuhnya untuk menundukkannya. Ia tidak bisa mentolerirnya lebih lama lagi. Oleh karena itu, selama beberapa tahun terakhir, selalu memiliki satu tujuan, yaitu menangkap Lin Suan dan membunuhnya. Awalnya, ia ingin menunggu sampai rantai bintang terakhirnya putus sebelum melakukan pembunuhan besar-besaran untuk menemukan Lin Suan. Namun, tidak menyangka Lin Suan akan mengambil inisiatif untuk mengetuk pintunya. Brat, awalnya aku ingin menemukanmu. Aku tidak menyangka kamu akan berinisiatif datang mengetuk pintuku. Karena ini masalahnya, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Bahkan jika kamu berlutut dan memohon belas kasihan, itu tidak mungkin. Saya akan membiarkan Anda merasakan hukuman paling kejam di dunia ini. Suara burung surgawi neter sangat ganas, dan matanya bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Lin Suan juga mendengus dingin. Tatapannya terfokus, dan seperti cahaya pedang yang mengejutkan, dia menyerang ke depan. Ledakan. Ledakan. Kedua tatapan itu bertabrakan di udara, dan terdengar suara logam. Kemudian, seluruh kehampaan bergetar hebat, dan banyak retakan hitam muncul di sekitarnya. Jika ada seniman bela diri lain yang hadir, rahang mereka akan ternganga karena aura kedua orang ini terlalu kuat. Hanya tatapan mereka saja yang telah melampaui semua yang terhormat. Apa? Kekuatan seorang raja. Burung neter surgawi terkejut. Ia menatap Lin Suan dengan niat membunuh di matanya. 1475. Apa? Kekuatan seorang raja. Burung surgawi neter terkejut. Ia menatap Lin Suan dengan niat membunuh yang melonjak di matanya. Tidak mungkin. Baru beberapa tahun berlalu dan kamu sudah menjadi raja. Sejujurnya, itu memang mengejutkan. Terakhir kali melihat Lin Suan, dia hanya berada di alam yang mulia tingkat delapan. Namun, ini baru dua atau tiga tahun, dan dia sudah menjadi begitu kuat. Kekuatannya pasti ada di alam raja. Tapi bagaimana ini mungkin? Kita harus tahu bahwa tidak mudah untuk menerobos ke alam raja. Meskipun ia tahu bahwa beberapa pemuda jenius bisa menjadi raja di usia muda, itu adalah dunia roh sejati yang sesungguhnya. Itu bukan di benua langit bela diri. Bagaimana bisa ada orang jenius yang tiada tarannya di tempat terpencil seperti itu? Bahkan jika ada satu atau dua orang dengan bakat yang menakutkan, mereka tidak dapat mengimbangi sumber dayanya. Bagaimana mereka bisa menerobos ke alam raja di usia yang begitu muda? Oleh karena itu, burung surgawi neter sangat terkejut ketika melihat kekuatan Lin Suan. Huff, nak, aku tidak peduli bagaimana kamu memasuki alam raja. Dengan kekuatanmu, kamu masih seekor semut di depanku. Suara burung surgawi neter terdengar dingin, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Pada saat berikutnya, api hitam yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan membentuk dua tombak hitam yang menusuk ke arah Lin Suan. Tombak-tombak itu dipadatkan dari sembilan api hitam neter dan sangat menakutkan. Tombak hitam itu menembus kehampaan dan membentuk dua lubang hitam pekat. Kemudian, mereka menusuk ke depan dengan cara yang kejam dan tak terkalahkan. Dalam sekejap mata, mereka tiba sebelum Lin Suan. Pada saat berikutnya, rambut Lin Suan berdiri tegak. Aura ini terlalu menakutkan. Burung surgawi neter adalah binatang tak tertandingi yang telah memasuki alam raja sejak lama. Bisa dikatakan sangat menakutkan. Bukan karena Lin Suan belum pernah melawan raja sebelumnya. Misalnya, nenek moyang kelanduan dan pemimpin sekte naga hitam sama-sama adalah raja. Namun, gabungan aura mereka tidak bisa dibandingkan dengan burung neter surgawi. Dapat dikatakan bahwa kesenjangan antar raja sangat besar. Namun, Lin Suan tidak akan hanya duduk di sana dan menunggu kematian. Dia segera merilis domain pedang naga. Pedang ki yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekelilingnya dan membentuk jaring pedang hijau yang menyelimuti dirinya. Dentang Pada saat berikutnya, kedua tombak hitam itu bertabrakan dengan jaring pedang hijau, menciptakan suara yang menggemparkan bumi yang bergema ke segala arah. Segera, tanah di bawahnya retak, dan puluhan retakan hitam muncul di langit dengan cepat menyebar ke segala arah. Serangan ini terlalu mengerikan. Meskipun Lin Suan menggunakan domain pedang naga, dia masih dipukul mundur. Bang-bang-bang Dia mundur terus-menerus, menginjak kehampaan, langsung menciptakan lubang hitam di kehampaan, berkedip-kedip tanpa batas. Huff! Semut! Mati! Burung neter surgawi mendengus dengan jijik. Di sisi lain, mata Lin Suan bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Kemudian, naga di dalam tubuhnya meraung dan mengeluarkan raungan naga yang keras. Seekor naga hijau besar dengan cepat terbang keluar dari domain pedang naga dan meraung sambil berlari ke segala arah. Lin Suan melambaikan kedua tangannya. Naga sejati melingkari telapak tangannya dan dengan cepat meraih ke depan. Weng! Saat berikutnya, dia meraih kedua tombak hitam itu. Tiba-tiba, api hitam menyebar pada kedua tombak hitam itu, hendak membakarnya. Namun, api hitam juga keluar dari tubuh Lin Suan. Kedua api itu bertabrakan di udara, menciptakan cahaya yang menyala-nyala. Panas yang mengerikan melonjak seperti gunung berapi, menyebabkan seluruh ruang hampa bergetar hebat. Dengan gemetar tangannya, Lin Suan langsung meraih kedua tombak itu dan melemparkannya ke langit. Tubuhnya akhirnya berhenti saat ini. Proses ini terkesan rumit, namun terjadi dalam sekejap. Ketika Raja Bahagia dan yang lainnya bereaksi, Lin Suan telah mengirim dua tombak hitam itu terbang. Apa? Dia benar-benar memblokirnya. Burung Neter Surgawi terkejut dan tidak dapat mempercayainya. Seseorang harus tahu bahwa dia telah memulihkan lebih dari setengah kekuatannya dan tidak lagi dalam kondisi sebelumnya. Terutama dua tombak hitam tadi, sangat menakutkan. Raja Bintang Satu biasa tidak akan mampu menahan mereka sama sekali. Namun, jelas bahwa lawannya baru saja memadatkan domain raja, tapi dia masih bisa memblokirnya. Ini terlalu mengejutkan baginya. Melihat ini, yang lain pun menghela nafas lega. Sejujurnya, serangan Heavenly Netebert sebelumnya juga mengejutkan mereka. Mereka berpikir bahwa Lin Suan mungkin tidak dapat memblokirnya, tetapi mereka tidak berharap Lin Suan akan memblokirnya. Sial, kekuatan orang ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Semuanya, ayo serang bersama dan bunuh dengan cepat. Leluhur murong berteriak dengan dingin, lalu dengan cepat menyerang. Pedang ungu panjang muncul di tangannya, bersinar dengan cahaya cemerlang. Sesaat kemudian, cahaya pedang yang mengejutkan menyala, dan pelangi ungu langsung terbang keluar. Pedang ini terlalu menakutkan, dan kekuatan besar melonjak ke segala arah. Ditemani oleh cahaya pedang ungu, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Pedang ini langsung menebas ke arah Heavenly Netebert. Leluhur keluarga Sen juga meraung dan mengayunkan tinjunya. Tanda emas muncul di tubuhnya dan menyebar dengan cepat. Mereka seperti matahari, bersinar dengan cahaya cemerlang. Raja Bahagia juga mendengus dingin dan mengacungkan jarinya. Tiba-tiba, angin di sekitarnya bertiup, dan cahaya jari yang menakutkan itu seperti galaksi yang luas, terjalin dengan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya, dan langsung terbang ke depan. Dinsuan melambaikan tangannya, dan tangan putih seperti batu giyok muncul, seolah-olah dapat dengan mudah merobek seluruh langit. Naga merah meraung dan mengeluarkan raungan naga yang keras. Dia melambaikan cakar naganya, dan tiba-tiba, dua bila angin merah muncul dari tangannya, membentuk cahaya pedang berbentuk salib yang dengan cepat melonjak ke depan. Kemanapun ia melewatinya, kekosongan itu dengan cepat hancur. Linsuan memegang jiwa pedang naga besar di tangannya, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya pedang yang menakutkan. Saat pedang itu ditebas, seolah-olah seekor naga raksasa telah melintasi langit. Auranya sangat kuat, dan cahaya pedangnya sangat tajam. Kenam Raja menyerang pada saat yang sama, dan serangan mengerikan mereka menyelimuti Heavenly Neteh Bird. Enyah! Burung Neter surgawi meraung, dan tiba-tiba, api hitam tak berujung terbentuk di sekelilingnya. Ini adalah domain api hitam sembilan dunia bawah miliknya. Dalam sekejap, api hitam tak berujung menyala dengan ganas, melepaskan gelombang panas yang sangat kuat. Heavenly Neteh Bird juga mengeluarkan pedang iblis sembilan dunia bawah dari domain api iblis sembilan dunia bawah, dan menebas ke segala arah. Cahaya pedang hitam yang menakutkan menyala, dan terus-menerus menembus langit. Pada saat berikutnya, sejumlah besar energi meledak di langit. Karena serangan kedua belah pihak bertabrakan, auranya terlalu menakutkan, dan langit langsung musnah, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Huff! Semut! Kamu ingin menekanku hanya dengan sedikit kekuatan ini! Lelucon yang luar biasa! Dalam kehampaan, burung Neter surgawi tertawa sinis. Apa? Dia sebenarnya baik-baik saja. Patriar keluarga Sen terkejut. Sial! Bagaimana mungkin? Wajah Raja Bahagia juga jelek. Raja-raja lainnya juga memasang ekspresi muram. Ini jauh melampaui ekspektasi mereka. Seseorang harus tahu bahwa mereka adalah enam raja, dan ketika enam raja bergabung, mereka dapat menyapu semuanya. Di benua Tianwu, tidak ada seorang pun yang bisa menandingi mereka. Tapi sekarang, bahkan dengan serangan gabungan mereka, mereka tidak bisa melakukan apapun terhadap Heavenly Net-Ebert. Harus dikatakan bahwa ini sangat mengejutkan. 1476! Sial! Aku tidak percaya! Hancurkan! Patriar keluarga Sen meraung saat dia membentuk wilayah Raja di sekelilingnya. Pada saat berikutnya, dia seperti dewa perang saat dia melambaikan tinjunya dan meninju ke arah Heavenly Net-Ebert. Tinju itu membawa cahaya yang menyala-nyala, seolah-olah nyala api kemasan sedang menyala, memancarkan kekuatan yang membuat jantung orang berdebar-debar. Burung Neter surgawi mendengus dengan jijik sambil mengangkat cakarnya dan mencakar ke depan. Telapak tangan mereka bertabrakan dan puluhan ribu sinar cahaya keluar. Aura menakutkan dilepaskan dan gelombang kejut menyebabkan pegunungan di sekitarnya meledak. Pada saat yang sama, domain Raja berwarna ungu muncul di samping Patriark Murong. Itu dipenuhi dengan niat membunuh saat turun dari langit. Domain Raja ungu dibentuk oleh sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Itu seperti domain pedang dan sangat tajam. Pedang panjang berwarna ungu itu meluncur di udara dan menebas dengan keras. Namun, burung Neter surgawi mengepakkan sayapnya seperti pedang hitam dan dengan cepat memblokir serangan itu. Dentang Suara menggemparkan bumi lainnya terdengar, menyebabkan seluruh ruang hampa mendidih sekali lagi. Dalam sekejap, Kenam Raja dan burung Neter surgawi sedang bertarung. Energi yang mengerikan memenuhi area tersebut. Namun, semakin sering mereka bertarung, mereka semakin terkejut. Heavenly Netehbert terlalu menakutkan. Itu sebenarnya bisa memblokir serangan gabungan dari mereka berenam. Terlebih lagi, ia tampaknya menjadi semakin kuat saat ia bertarung. Ini bukanlah kabar baik bagi mereka. Dari kelihatannya, kekuatan Heavenly Netehbert jauh melebihi kekuatan mereka. Ini terjadi dengan syarat bahwa Heavenly Netehbert ditekan oleh Starlight Chain. Jika rantai cahaya bintang terakhir dihilangkan, burung Neter surgawi akan mendapatkan kembali kekuatan penuhnya. Pada saat itu, mereka berenam tidak akan mampu menekan Heavenly Netehbert. Saat memikirkan hal ini, sedikit tekat muncul di mata Lin Suan dan yang lainnya. Apapun yang terjadi, kali ini, mereka harus membunuh Heavenly Netehbert. Mereka tidak bisa memberikannya kesempatan untuk melarikan diri. Domain pedang naga, naga azure menuju laut. Lin Suan meraung saat rambut hitamnya berkibar. Domain pedang naga di sekelilingnya bersinar terang. Kemudian, seluruh domain pedang naga bergetar saat sinar pedang ki yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan membentuk banyak naga azure. Setiap azure dragon sangat menakutkan. Mereka setebal gunung dan beratnya 10 ribu keping emas. Mereka menghancurkan ruang saat mereka menyerang Heavenly Netehbert. Peng-peng-peng. Heavenly Netehbert menggunakan sembilan kata-kata domainnya untuk memblokir serangan itu. Detik berikutnya, semua api hitam di tubuhnya mulai bergetar, dan tubuh besarnya mulai mundur untuk pertama kalinya. Sial, itu tidak mungkin. Bagaimana anak ini bisa sekuat itu? Heavenly Netehbert juga terkejut karena menyadari bahwa kekuatan Lin Suan terlalu aneh. Dalam hal budidaya, Lin Suan bukanlah yang terkuat, tapi kecakapan bertarungnya membuat hatinya menjadi dingin. Kecakapan tempur semacam itu sepertinya menantang surga. Dia tidak percaya sama sekali. Melihat burung Neter surgawi didorong mundur, leluhur keluarga Sen, Raja Bahagia, dan yang lainnya sangat gembira. Mereka juga dengan cepat menggunakan keterampilan sempurna mereka dan dengan kejam menyerang burung Neter surgawi. Keturunan Dewa Ungu Teriak leluhur murong, cahaya ungu mengelilingi tubuhnya, membuatnya tampak seperti makhluk surgawi. Domain ungu di sekelilingnya juga memancarkan cahaya. Kemudian, sosok ungu muncul satu demi satu, duduk bersila di kehampaan. Orang-orang ini sangat taat, terus-menerus melantunkan suku kata misterius. Suara-suara ini sangat aneh, kedengarannya tidak seperti bahasa modern, tapi sangat berirama. Pada saat ini, ada sepuluh sosok ungu duduk bersila ke segala arah, bernyanyi dengan cepat. Gelombang suara misterius melonjak dan menutupi langit, membentuk kekuatan yang sangat aneh. Heavenly Neter bird adalah orang pertama yang menanggung beban terberatnya. Jantungnya bergetar, dan darah di tubuhnya mulai bergecolak. Bahkan api hitam di tubuhnya mulai redup. Sial, kekuatan macam apa ini? Wajah burung surgawi Neter berubah lagi. Ia menyadari bahwa ia telah meremehkan ke enam raja. Sambil mengaum, burung neter surgawi mengangkat kepalanya yang ganas dan berteriak. Domain sembilan kata, segel iblis segala arah. Tiba-tiba, domain sembilan kata di sekitarnya mulai terbakar dengan cepat. Api hitam yang tak terhitung jumlahnya melonjak, membentuk cakar iblis hitam yang tak terhitung jumlahnya yang menutupi segala arah. Cakar iblis ini sangat menakutkan. Masing-masing dari mereka sangat hitam. Api hitam menari-nari di atasnya dan dengan mudah merobek kehampaan. Dalam sekejap, langit dan bumi dipenuhi cakar iblis hitam ini. Itu dengan cepat meledak ke arah sepuluh sosok ungu di sekitarnya. Bang, 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 bang. Ledakan mengerikan terdengar. Sepuluh sosok ungu di langit diledakkan oleh cakar iblis hitam yang tak terhitung jumlahnya. Namun, pada saat ini, Patriar keluarga Sen menyerang lagi. Dewa perang emas terbang keluar dari wilayah raja keluarga Sen dan dengan cepat menyerang burung neter surgawi. Sosok emas itu mengayunkan tinjunya. Tiba-tiba, cahaya kemasan melesat ke langit, menerangi seluruh langit. Kekosongan di sekitarnya dengan cepat runtuh. Tinju ini terlalu menakutkan. Itu membawa aura yang gigih. Itu seperti matahari yang melintasi langit. Menghancurkan. Burung neter surgawi sangat marah. Ia mengayunkan pedang iblis sembilan kata, yang membawa api hitam yang tak terhitung jumlahnya, dan mengeluarkan pedang ki yang sangat hitam. Sial. Seketika, pedang ki hitam yang menakutkan bertabrakan dengan tangan emas, menyebabkan ledakan sekali lagi. Kekuatan tabrakan yang mengerikan memaksa heavenly neter bert mundur lagi. Kepala keluarga Sen terlempar karena kekuatan ini. Namun, itu tidak menjadi masalah. Raja Bahagia menyerang lagi. Raja-raja ini bekerja sama dengan sangat baik. Mereka tidak memberi kesempatan pada heavenly neter bert. Satu teratai menggerakkan sembilan langit. Domain Raja Biru milik Raja Bahagia bergetar. Tiba-tiba, teratai biru yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Teratai ini dengan cepat tumbuh di langit. Mereka seperti gunung saat ditekan. Setiap teratai lebih kuat dari yang sebelumnya. Pada akhirnya, sembilan bunga teratai menari-nari di langit. Itu seperti sembilan gunung iblis kuno yang turun dengan cepat. Tiba-tiba, kekosongan itu runtuh. Ledakan dahsyat terdengar, menyebabkan darah orang-orang mendidih. Adegan ini terlalu menakutkan. Sembilan teratai menghancurkan kehampaan. Seolah-olah mereka akan menghancurkan Heavenly Netehbert menjadi kabut berdarah. Heavenly Netehbert membuka mulutnya yang berdarah dan meludahkan menara hitam kecil. Tiba-tiba, menara hitam kecil itu melayang di langit di atas kepalanya. Ribuan sinar cahaya menyinari, melindungi tubuh besarnya. Bang, 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 sembilan teratai itu datang silih berganti, membawa beban jutaan kilogram. Gelombang kejut menggelinding seperti sungai yang begelombang. Seluruh dunia gemetar. Pegunungan di sekitarnya telah rata dengan tanah. Retakan besar yang tak terhitung jumlahnya muncul di bawah. Bisa dikatakan hutan purba ini telah dirusak oleh mereka. Kamu semut, kamu ingin membunuhku. Menggelikan. Burung neter surgawi menjerit dengan ganas. Sembilan pedang iblis dunia bawah di tangannya tersapu ke segala arah. Burung bodoh, apa yang membuatmu begitu sombong? Lihat Benhuang menamparmu sampai mati. Naga merah mendengus. Sikap pihak lain terlalu sombong. Mereka bahkan tidak memandangnya. Kita harus tahu bahwa dia adalah dewa naga timur. Dalam hal garis keturunan, dia bahkan lebih kuat dari Heavenly Netehbert. Memang benar, pada saat berikutnya, naga merah itu bergerak. Cakar naganya terus melambai, membentuk dua hantu naga sejati berwarna merah yang dengan cepat menyerbu ke depan. 1477. Kedua naga merah itu langsung tumbuh hingga ratusan kaki panjangnya dan mengisi kekosongan. Raungan itu seperti guntur dari sembilan surga. Tubuhnya yang besar dipenuhi dengan energi yang tak terbatas. Kedua bayangan naga merah dengan cepat membubung ke langit dan menghantam layar cahaya hitam di depan Heavenly Netehbert. Tiba-tiba, layar cahaya mengeluarkan suara retak. Sesaat kemudian, layar cahaya hitam tak terbatas itu pecah. Menara hitam kecil di atas kepala Heavenly Netehbert bergetar seolah-olah akan hancur. Apa? Itu tidak mungkin. Wajah burung surgawi Neter berubah. Ia tidak menyangka pihak lain mampu menembus pertahanannya. Sebelum ia sempat bereaksi, kedua bayangan naga merah menghantam tubuhnya dan membuatnya terbang. Ledakan. Tubuh besar Heavenly Netehbert terlempar dan terhempas ke tanah, membentuk kawah yang mengerikan. Pada saat ini, Lin Suan mulai bergerak lagi. Domain spiritual pedang naga di sampingnya bergemuruh dan melepaskan energi dalam jumlah yang tak tertandingi. Semua energi ini melonjak ke tubuh Lin Suan. Tiba-tiba, aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitar tubuh Lin Suan dan sejumlah energi yang mengerikan dipancarkan dari tubuhnya. Energi itu membuat kelopak mata leluhur keluarga Sen, Raja Bahagia, dan para raja lainnya berkedut. Karena kekuatan ini terlalu mengejutkan, bahkan mereka merasa gentar. Di depan Lin Suan, pedang bayangan berbentuk naga muncul. Cahaya ke segala arah seakan mampu menghancurkan seluruh langit. Boom-boom-boom. Pada saat berikutnya, Lin Suan memegang pedang bayangan berbentuk naga di tangannya dan dengan cepat menebasnya. Tiba-tiba, Sword Radiance yang mengejutkan menebas kehampaan dan menebas ke bawah. Sword Radiance menebas ke bawah. Di sisi lain, Heavenly Netehbert meraung dan dengan cepat melakukan serangan balik. Lin Suan meraung juga, rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Pedangki mengelilingi tubuhnya saat dia menyerang ke bawah seperti dewa pedang. Di bawah, Heavenly Netehbert merangkat keluar dari kawah besar. Tubuhnya ditutupi api hitam. Ia membuka mulutnya yang berdarah dan bola cahaya hitam dengan cepat terbentuk. Sesaat kemudian, bola cahaya hitam dengan cepat meledak ke langit. Api hitam menari dan melesat melintasi kehampaan, membawa energi yang sangat menakutkan yang menyebabkan seluruh langit bergetar. Bola cahaya hitam ini terlalu menakutkan. Belum lama ini, burung surgawi Neter menggunakan gerakan ini untuk menghancurkan sekte awan ungu. Dan sekarang, dia menggunakan trik yang sama untuk menghadapi Lin Suan. Jika dia dipukul, itu tidak terbayangkan. Ekspresi Lin Suan sedingin es. Dia memegang pedang berbentuk naga di tangannya dan dengan cepat menebasnya. Dia tidak menahan diri sedikitpun. Gemuruh. Pada saat berikutnya, suara menakutkan terdengar saat keduanya bertabrakan, menciptakan suara yang menggemparkan bumi. Tidak hanya itu, dengan keduanya sebagai pusatnya, badai energi besar dengan cepat melanda segala arah. Bumi bergemuruh dan langit runtuh. Energi mengerikan itu seperti gelombang pasang, menerjang ke segala arah. Bola cahaya hitam dengan cepat terbelah menjadi dua oleh bayangan pedang berbentuk naga. Kemudian, pedang berbentuk naga bersinar dengan cahaya yang sangat terang dan mengeluarkan raungan naga yang dalam saat menebas dengan kejam ke arah Heavenly Netever. Peng! Sesaat kemudian, darah berceceran di mana-mana, dan bulu-bulu hitam berserakan. Tubuh besar Heavenly Netever terlempar sekali lagi. Tidak hanya itu, luka pedang yang mengerikan muncul di tubuhnya. Adegan ini terlalu menakutkan, Heavenly Netever yang seperti gunung dikirim terbang, meninggalkan awan darah yang besar. Ah! Sial! Aku akan membunuhmu! Burung Neter surgawi meraung marah. Dia belum pernah menderita kerugian sebesar itu di tangan manusia sebelumnya. Terlebih lagi, pihak lain hanyalah bocah nakal berusia 20 tahun. Ini sungguh tak tertahankan. Saat berikutnya, dia mengepakkan sayapnya dan berhenti. Api hitam menari-nari di sekujur tubuhnya saat dia mencoba menyembuhkan lukanya dan melakukan serangan balik. Namun tak lama kemudian, dia tercengang. Ini karena dia menyadari kalau luka pedang di tubuhnya tidak bisa sembuh dalam waktu singkat. Tidak hanya itu, tampaknya keadaannya semakin buruk. Apa yang sedang terjadi? Burung Neter surgawi terkejut. Seseorang harus tahu bahwa meskipun itu adalah serangan dari seorang raja. Dengan fisik dan kekuatan garis keturunannya, dia dapat dengan cepat menyembuhkan. Asalkan itu bukan pukulan yang fatal. Tapi sekarang, dia tidak bisa menyembuhkan luka pedang di tubuhnya. Itu bukanlah pukulan yang fatal. Burung Neter surgawi sangat marah. Dia sekali lagi mengerahkan kekuatan garis keturunan di tubuhnya dan api hitam di tubuhnya dan bergegas menuju luka pedang. Namun di saat berikutnya, dia gagal. Meski bisa menyembuhkan lukanya, kecepatannya sangat lambat. Terlebih lagi, ini dengan syarat dia menggunakan seluruh kekuatannya. Bocah sialan, apa yang terjadi? Burung Neter surgawi meraung. Dia belum pernah menghadapi situasi aneh seperti ini. Bahkan ketika dia bertarung dengan lagu Chang Dawistua, hal seperti ini tidak pernah terjadi. Namun, Lin Xuan mendengus dingin. Jiwa pedang naga agung miliknya adalah seni suci yang menyerang antara langit dan bumi. Bayangan pedang berbentuk naga membawa aura pedang yang tak terbatas. Bahkan seorang raja pun tidak akan bisa dengan mudah menghancurkan pedang Ki itu. Wajar jika Heavenly Netever tidak bisa menyembuhkan lukanya. Pada saat berikutnya, Lin Xuan memegang pedangnya dan melangkah lagi. Di sampingnya, lima raja lainnya juga menyerang, dengan cepat menyerang Heavenly Netever. Melihat ini, burung Neter surgawi meraung marah, sialan. Namun, dia tidak melawan. Sebaliknya, dia bangkit dari tanah dan lari ke kejauhan. Nak, aku akan mengampuni nyawamu kali ini. Saat kita bertemu lagi, aku akan membunuh kalian semua. Seluruh benua Tianwu akan tunduk padaku. Saat dia berbicara, dia berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan melesat ke kejauhan. Tidak bagus, dia mencoba melarikan diri. Wajah leluhur keluarga Shen berubah drastis. Cepat hentikan dia, kita tidak bisa membiarkan dia lolos. Leluhur murong juga berteriak dengan dingin. Purple Ki melayang di sekitar tubuhnya, membentuk tangan besar yang tak terhitung jumlahnya yang meraih ke depan. Mereka tidak punya pilihan, Heavenly Netever terlalu menakutkan. Kini, mereka berenam harus bekerja sama untuk melukainya. Jika dia mematahkan rantai bintang terakhir dan pulih ke kondisi puncaknya, mereka berenam mungkin tidak akan bisa melawannya. Oleh karena itu, mereka harus menghentikannya. Pada saat ini, Lin Suan dan lima lainnya tidak ragu-ragu. Mereka menyerang dengan seluruh kekuatan mereka untuk membunuh Heavenly Netever. Namun, burung Neter surgawi bertekad untuk melarikan diri. Oleh karena itu, dia tidak segan-segan mengaktifkan kekuatan garis keturunannya bahkan membakar energi spiritual di tubuhnya. Dia berubah menjadi bayangan hitam dan menghilang ke langit. Berengsek. Berengsek. Sial, dia masih kabur. Leluhur murong dan yang lainnya merasa cemas. Hati Lin Suan juga berat. Jika mereka membiarkannya kabur kali ini, akan sulit membunuhnya di masa depan. Oleh karena itu, mereka tidak menyerah dan mengejarnya. Namun, pada akhirnya, mereka masih belum bisa mengejar Heavenly Netever seperti bintang jatuh. Itu sangat cepat. Lin Suan dan yang lainnya tidak percaya. Lin Suan dan yang lainnya terbang dengan seluruh kekuatan mereka. Bahkan leluhur keluarga Sen tidak dapat menyusulnya bahkan setelah membakar energi spiritualnya. Ah, berengsek. Leluhur keluarga Sen meraung ke langit. Raja Bahagia dan yang lainnya tampak muram. Mereka telah kehilangan peluang terbaiknya. Lain kali mereka ingin membunuh Heavenly Netever, itu tidak akan mudah. 1478 Lin Suan dan para raja lainnya kembali tanpa hasil. Namun, hembusan angin bertiup melintasi benua Tianwu. Ini karena berita bahwa Istana Burung Ilahi, Sekte Api Bumi, dan Sekte Awan Ungu telah dihancurkan akhirnya menyebar. Berita ini mengguncang seluruh benua Tianwu. Shok, shok yang tiada taraf. Tidak ada yang berani mempercayainya karena itu terlalu sulit dipercaya. Namun pada akhirnya, House of Kings keluar dan mengkonfirmasi keaslian berita tersebut. Seketika, kepala semua orang meledak. Kita harus tahu bahwa itu adalah tiga sekte peringkat enam. Mereka adalah kekuatan terkuat selain keluarga raja. Namun kini, mereka telah hancur. Dan tiga diantaranya hancur sekaligus. Siapa yang melakukannya? Mungkinkah itu salah satu istana raja? Semua orang kaget dan menebak-nebak. Karena sejauh yang mereka ketahui, hanya klan raja yang mampu memusnahkan sekte peringkat enam. Namun hasil ini diluar dugaan mereka karena mereka mendengar bahwa burung surgawi Neter telah muncul kembali. Dan ketiga sekte peringkat enam ini dihancurkan oleh burung surgawi Neter. Apa? Burung surgawi Neter? Mendengar berita ini, semua orang kaget. Mereka mengetahui keberadaan burung surgawi Neter karena beberapa tahun yang lalu, burung surgawi Neter telah menimbulkan keributan besar. Namun saat itu, ia diusir oleh seorang raja. Siapa sangka burung surgawi Neter akan muncul kembali? Tidak hanya itu, tetapi juga secara brutal membantai tiga sekte peringkat enam. Dalam sekejap, dunia menjadi panik. Terutama sekte peringkat enam yang tersisa, mereka semua mencari perlindungan dari istana raja. Karena dari situasi saat ini, burung surgawi Neter sepertinya hanya menyerang sekte peringkat enam. Jika itu masalahnya, maka sekte peringkat enam yang tersisa berada dalam bahaya. Lin Suan, Dekan Suan, leluhur keluarga Sen, dan para raja lainnya berdiskusi dan memutuskan untuk keluar bersama dan memerintahkan seluruh benua Tianwu untuk berperang melawan burung Neter surgawi. Tidak ada jalan lain. Kali ini, mereka berenam bekerja sama dan nyaris tidak melukai burung Neter surgawi. Tapi mereka tetap membiarkan burung Neter surgawi melarikan diri. Kali berikutnya burung surgawi Neter muncul, ia pasti berada dalam kondisi puncak. Dan pada saat itu, apakah mereka bisa mengalahkan burung surgawi Neter masih belum diketahui. Jadi sekarang, mereka harus mengumpulkan kekuatan seluruh benua. Meski situasinya buruk, mereka masih punya harapan. Ini karena rubah Iblis Ekor Sembilan belum bergerak. Selain itu, masih ada Linsan. Meskipun dia belum keluar dari pengasingan, dia mungkin akan segera keluar. Tentu saja, ini adalah pendapat dari Patriar keluarga Sen dan Raja Bahagia, tapi Naga Merah tidak berpikir demikian. Menilai dari situasi sebelumnya, budidaya orang itu telah mencapai tingkat Raja Bintang 2. Ini masih bukan kekuatan puncaknya. Di pihak kita, kita semua adalah Raja Bintang 1, dan yang terbaik hanya pada tahap akhir dari Bintang 1. Jika kita membiarkan dia memulihkan kekuatan penuhnya dan terlibat dalam pertempuran hidup dan mati, kita tidak memiliki peluang untuk menang. Apa? Raja Bintang 2? Leluhur murong, Raja Bahagia, dan yang lainnya terkejut. Meskipun beberapa dari mereka berusia lebih dari seribu tahun sementara beberapa telah memasuki alam Raja selama beberapa ratus tahun, semuanya adalah Raja Bintang pertama tanpa kecuali dan belum berhasil menembusnya. Meskipun burung Neter surgawi sedang ditindas, ia tetaplah Raja Bintang 2. Siapa yang tahu betapa menakutkannya dia ketika dia melepaskan rantai astral terakhir? Hanya ada satu hal yang mereka yakini. Jika pihak lain berada pada kondisi puncaknya, tidak ada dari mereka yang bisa menolak. Lalu apa yang harus kita lakukan? Leluhur murong dan yang lainnya memasang ekspresi muram. Apakah kristal sub dewa tidak akan berfungsi? Lin Suan juga bertanya. Dia ingin menggunakan kristal sub dewa untuk meningkatkan budidaya enam orang. Meskipun kristal sub dewa itu ajaib dan memang dapat meningkatkan budidaya seorang Raja, jumlah kristal sub dewa yang dibutuhkan untuk berpindah dari satu bintang ke dua bintang adalah angka yang sangat besar. Jumlah yang kamu miliki tidak cukup. Kamu bahkan tidak bisa membuat terobosan untuk satu orang. Naga merah menggelengkan kepalanya. Jika Benhuang berada di puncaknya, bagaimana bisa begitu merepotkan? Naga merah mengertakkan gigi. Jelas sekali, dia telah melampaui Raja Bintang 2 ketika dia berada di puncaknya. Tapi sekarang dia telah kehilangan asal-usul naga, dia hanyalah Raja Bintang 1. Bahkan jika dia memiliki banyak teknik rahasia, masih akan sulit untuk melawan Heavenly Neteh Bird di puncaknya. Karena kita tidak bisa melakukannya dengan kekuatan, maka kita akan menggantinya dengan angka. Termasuk ekor sembilan, kita memiliki total tujuh Raja, kata Lin Suan, Ruzilong, cepat dan buat beberapa formasi pembunuhan Raja. Kerajaan akan bertugas menyediakan materi. Kalau begitu, temukan beberapa Raja setengah langkah elit dan biarkan mereka mengendalikan formasi. Dengan cara ini, kita seharusnya bisa bertarung melawan Raja Bintang 1. Mendengar ini, naga merah menghela nafas, sepertinya hanya itu yang bisa kita lakukan. Nenek moyang keluarga Sen, Raja Bahagia, dan yang lainnya semuanya mengangguk. Mereka tahu betapa seriusnya masalah ini, dan mereka tidak bisa menyembunyikannya lebih lama lagi. Terlebih lagi, mereka tahu bahwa periode waktu ini aman. Karena Heavenly Neteh berpasti akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyempurnakan rantai berbintang dan tidak akan punya waktu untuk membalas dendam. Dan mereka dapat menggunakan periode waktu ini untuk membangun pertahanan mereka. Setelah mereka selesai berdiskusi, Kenam Raja kembali membuat pengaturan masing-masing. Tentu saja, mereka juga bergandengan tangan untuk membuat pengumuman ke seluruh benua langit bela diri. Isi pengumumannya adalah tentang situasi burung surgawi nether dan bahaya benua langit bela diri. Mereka juga menyerukan para pahlawan dunia untuk berkumpul dan bertarung melawan Heavenly Neteh Bird. Dengan satu pengumuman, seluruh dunia tergerak. Mereka tidak berpikir bahwa masalahnya akan menjadi begitu serius sehingga bahkan Kenam Raja pun tidak dapat berbuat apa-apa. Pada saat itu, hati semua orang terasa berat dan kulit kepala mereka mati rasa. Awalnya, mereka mengira selama keluarga Raja bergandengan tangan, mereka akan baik-baik saja. Namun kini, tampaknya segalanya tidak sesederhana itu. Jika sesederhana itu, para Raja ini tidak akan bergandengan tangan untuk membuat pengumuman dan mengumpulkan para pahlawan dunia untuk bertarung melawan Heavenly Neteh Bird. Seluruh benua langit bela diri sedang dalam diskusi panas. Semua orang sangat gugup. Setelah Lin Suan dan yang lainnya kembali, mereka mulai mengerahkan semua sumber daya mereka. Mereka bertarung melawan Heavenly Neteh Bird. Istana Dewa Perang, keluarga Murong, keluarga Sen, Hutan Bahagia, Universitas Senmu, dan rumah Raja lainnya semuanya bergerak cepat. Mereka dengan cepat mengumpulkan sumber daya dalam jumlah besar dan memberikannya kepada Naga Merah agar dia bisa membentuk Arai Pembunuh Raja. Tidak hanya itu, mereka juga mengirimkan Arai Master mereka sendiri untuk membantu Naga Merah. Selain itu, para ahli top dari berbagai sekte peringkat enam juga berkumpul untuk berdiskusi. Dalam waktu singkat, kekuatan utama benua langit bela diri semuanya dimobilisasi. Setelah mengumpulkan materi yang cukup, Dekan Suan, Happy King, dan yang lainnya berkumpul kembali. Kali ini, leluhur Murong malah membawa ekor sembilan. Sebanyak tujuh raja dikumpulkan bersama. Selain itu, ada juga para tetua dari keluarga raja, para leluhur dan tetua dari sekte peringkat enam, serta para raja setengah langkah lainnya. Singkatnya, sebagian besar ahli top dari benua langit bela diri berkumpul. 1479. Karena lokasi geografisnya, semua orang berkumpul di Istana Dewa Perang. Di aula paling megah di Istana Dewa Perang. Pada saat ini, tempat itu dipenuhi oleh para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Di depan adalah Linsuan, Raja Bahagia, dan Raja lainnya. Ola itu sangat bising saat semua orang berdiskusi. Apakah burung neter surgawi benar-benar sekuat itu? Mustahil. Bukankah terakhir kali dia dikalahkan oleh raja? Bagaimana bisa menjadi begitu kuat lagi? Siapa yang tahu, burung neter surgawi adalah binatang iblis kuno dan sangat menakutkan. Mungkin ia telah bermutasi. Semua ahli berdiskusi karena mereka tahu situasinya mendesak. Namun, mereka tidak tahu betapa menakutkannya Heavenly Netehbert. Di depan, leluhur murong, leluhur keluarga Sen, Raja Bahagia, Lin Suan, dan yang lainnya juga berdiskusi dengan cepat. Leluhur murong berkata, Lin Suan, ini adalah istana Dewa Perangmu, jadi kamu harus memimpin pertemuan ini. Kaisar lainnya juga menganggupkan kepala. Meskipun Lin Suan masih muda, kekuatan tempurnya tidak kalah dengan mereka. Faktanya, dia bahkan lebih kuat. Terlebih lagi, ini adalah istana Dewa Perang. Sebagai tuan muda, reputasi Lin Suan sangat tinggi. Oleh karena itu, dialah orang yang paling cocok untuk memimpin pertemuan ini. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan menahan diri. Lin Suan menganggupkan kepalanya dengan serius. Dia tahu situasinya mendesak, jadi dia tidak menahan diri. Kemudian, dia maju selangkah, menunduk, dan berkata dengan suara yang jelas. Saya tahu setiap orang mempunyai banyak raguan dan saya tahu Anda bertanya-tanya apakah saya membuat masalah besar tanpa alasan. Izinkan saya menunjukkan sesuatu kepada Anda terlebih dahulu. Setelah Anda melihatnya, saya pikir Anda akan memahami semuanya. Di bawah, banyak ahli terdiam dan mendengarkan pidato Lin Suan. Lalu, Lin Suan melambaikan tangannya. Tiba-tiba, kabut ungu menyebar dan membentuk layar cahaya besar di langit. Kabut ini secara alami adalah kabut di luar sekte awan ungu. Namun, Lin Suan telah mengambil bagian darinya. Karena adegan Heavenly Netebert menghancurkan sekte awan ungu direkam oleh kabut ungu, Lin Suan mengambilnya. Saat ini, dia mengeluarkannya dan menunjukkannya kepada makhluk kuat di istana. Apa itu? Semua orang bingung ketika mereka melihat ke atas. Namun, mereka segera tenang. Kabut di langit bergolak dan berangsur-angsur mengembun menjadi gambar. Kemudian, sosok besar sehitam tinta muncul di layar. Itulah burung netersurgawi. Semua orang berseru saat melihat sosok ini. Adegan di dalam, bukankah ini sekte awan ungu? Seseorang mengenali pegunungan itu dan langsung berteriak ketakutan. Tidak ada yang menjawabnya, tetapi pada saat berikutnya, pemandangan berubah dengan cepat. Heavenly Netebert memadatkan bola cahaya hitam dan melesat ke depan. Seketika, seluruh sekte awan ungu diratakan dengan tanah. Apa? Itu hancur dalam sekejap. Mata semua orang membelalak tak percaya. Banyak dari mereka yang pucat dan kaki mereka gemetar. Mengejutkan? Itu terlalu mengejutkan. Karena dalam imajinasi mereka, bahkan jika Heavenly Netebert menghancurkan tiga sekte peringkat enam, akan membutuhkan banyak upaya untuk melakukannya. Tapi sekarang, mereka tahu betapa menggelikannya ide mereka. Satu serangan, hanya satu serangan dan Heavenly Netebert menghancurkan sekte awan ungu. Metode mengerikan ini adalah sesuatu yang bahkan para raja yang hadir pun tidak bisa melakukannya. Apakah ini nyata? Aku tidak sedang bermimpi, kan? Sial, bagaimana bisa Heavenly Netebert begitu kuat? Apakah itu telah melampaui alam raja? Seruan terkejut terdengar. Semua orang terkejut, dan master sekte serta tetua dari sekte peringkat enam pucat. Menurut situasi di layar, jika Heavenly Netebert menyerang salah satu sekte peringkat enam, itu akan berhasil dengan mudah. Dan mereka tidak punya kekuatan untuk melawan. Para tetua keluarga raja juga melebarkan mata mereka karena tidak percaya. Ini karena mereka mengetahui kekuatan alam raja. Bahkan leluhur mereka sendiri tidak dapat melakukan hal seperti itu. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak bisa mempercayainya. Lin Suan melanjutkan, semuanya, sekarang kalian mengerti mengapa saya mengumpulkan kalian semua di sini, kan? Ini hanya salah satu adegan yang kamu lihat. Setelah itu, kami berenam bekerja sama untuk menemukan Heavenly Netebert dan terlibat dalam pertarungan sengit dengannya. Saat ini, semua orang diam. Mereka menajamkan telinga dan mendengarkan dengan cermat. Lin Suan melanjutkan, kami berenam mengerahkan seluruh kemampuan kami dan bertarung melawan burung langit neter. Pada akhirnya, kami berhasil melukainya. Namun, ia berhasil melarikan diri. Mendengar ini, semua orang menjadi bingung. Enam Raja bekerja sama untuk melukai burung neter surgawi. Bukankah ini hal yang bagus? Ini berarti burung neter surgawi tidak dapat bersaing dengan Kenam Raja. Jika berani datang lagi, bukankah Kenam Raja itu akan tamat? Inilah yang membuat semua orang bingung. Tapi kemudian, mereka mengerti. Lin Suan melanjutkan, meskipun kami melukai burung neter surgawi, pada akhirnya ia lolos. Lagi pula, ini bukan hal yang paling penting. Yang paling penting adalah Heavenly Netebert belum mencapai puncaknya. Ada rantai misterius di tubuhnya yang menekan budidayanya. Apa? Itu belum mencapai puncaknya. Mendengar ini, semua orang kaget. Itu menghancurkan sekte peringkat enam dalam satu serangan dan bertarung melawan enam raja sendirian. Kekuatan pertempuran yang menantang surga belum mencapai puncaknya. Jika itu masalahnya, Heavenly Netebert terlalu menakutkan. Burung neter surgawi membantai tiga sekte peringkat enam untuk menggunakan darah ratusan ribu kultifator itu untuk menyempurnakan rantai astral di tubuhnya. Setelah berhasil, ia akan kembali ke kondisi puncaknya. Pada saat itu, meskipun kita bekerja sama, kita tidak akan menjadi tandingannya. Itu sebabnya semua orang berkumpul di sini untuk bertahan bersama. Mendengar ini, kulit kepala semua orang menjadi mati rasa. Mereka tidak percaya bahwa situasinya begitu serius. Bahkan kenam raja yang bekerja sama bukanlah tandingannya. Alam apa yang telah dicapai oleh burung neter surgawi? Apakah sudah melampaui para raja? Sebuah suara tua terdengar dari kerumunan. Semua orang berbalik dan melihat sosok yang familiar. Itu adalah seorang lelaki tua dengan pedang kuno di punggungnya. Dia tinggi dan lurus, dan matanya tajam. Penguasa pedang. Sebagai sekte peringkat 6 teratas, Villa Pedang Dewa tidak akan absen. Pertanyaan tadi ditanyakan oleh Swat Soverein. Ya, dirana apa itu? Bagaimana hal itu bisa begitu menakutkan? Semua orang angkat bicara, karena kekuatan Heavenly Netaber telah melampaui pemahaman mereka. Biar ku jelaskan, naga merah menonjol. Izinkan saya menjelaskan alam raja kepada Anda. Mendengar ini, semua orang terdiam dan mendengarkan dengan seksama. Alam raja terlalu misterius. Hanya ada beberapa raja di benua Tianwu, dan mereka tidak dapat terlihat secara normal. Oleh karena itu, alam raja sangatlah misterius. 1480 Raja Rilem juga dibagi menjadi sembilan tahap, dari raja bintang satu hingga raja bintang sembilan. Setiap tahap akan mengalami perubahan yang menggemparkan. Dapat dikatakan bahwa kesenjangan antara setiap tahap sangatlah besar, jauh di luar imajinasi Anda. Semua raja di sini adalah raja bintang satu, dan burung neter surgawi adalah raja bintang dua saat itu, dan saat itulah ia ditindas. Jika ia menghilangkan batasannya, kemungkinan besar ia akan menjadi raja bintang dua tahap akhir. Apa? Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka alam raja akan dibagi menjadi sembilan tahap, dan semua orang di sini hanyalah raja bintang satu. Tapi burung neter surgawi sudah menjadi raja bintang dua, dan bahkan mungkin lebih kuat. Apakah kesenjangannya sebesar itu? Seorang tetua bertanya dengan suara gemetar. Naga merah menggelengkan kepalanya. Begini, apakah kamu ingat leluhur kelanduan? Dia baru saja memasuki alam raja kristal, dan tepatnya, dia adalah raja bintang satu tahap awal. Lin Suan juga seorang raja bintang satu, tapi apa yang terjadi pada akhirnya? Dia dibunuh dengan begitu mudahnya. Dan ini hanya kesenjangan antara raja bintang satu. Bisakah Anda bayangkan kesenjangan antara raja bintang satu dan raja bintang dua? Jika burung neter surgawi pulih ke kondisi puncaknya, ia bisa dengan mudah membunuh raja manapun di sini. Bahkan jika kita bertuju bekerja sama, peluang kita hanya 20%. Apa, hanya 20%? Mendengar ini, semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa, dan keputusasaan muncul di mata banyak orang. Namun, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Kami mengumpulkan Anda di sini untuk mendiskusikan tindakan pencegahan. Selanjutnya, kita akan membuat beberapa formasi pembunuhan yang tiada taranya. Formasi ini sangat kuat, dan setara dengan raja bintang satu. Selama kita membuat beberapa formasi pembunuhan raja lagi, kita bisa bekerja sama dan menyerang bersama. Pada saat itu, kita mungkin bisa membunuh burung neter surgawi. Apa, formasi pembunuhan raja? Ada formasi pembunuhan seperti itu. Semua orang terkejut. Bahkan para master Array membuka mulut mereka karena tidak percaya. Formasi pembunuhan yang sebanding dengan raja bintang satu. Betapa menantangnya seseorang untuk menciptakan formasi seperti itu. Para master Array ini terlalu terkejut, karena mereka belum pernah mendengar tentang Array pembunuh yang begitu kuat. Namun, setelah memastikan bahwa ini benar, mereka melihat ke arah naga merah, yang memancarkan cahaya merah seperti kelinci. Kegembiraan, dia terlalu bersemangat. Para grand master Array ini telah menghabiskan seluruh hidup mereka untuk meneliti formasi Array, sampai pada titik obsesi. Sekarang setelah mereka mendengar tentang formasi pembunuhan raja yang begitu kuat, bagaimana mereka bisa melepaskannya? Para master susunan ini memutuskan bahwa setelah pertemuan selesai, mereka harus berpartisipasi dalam pembuatan susunan pembunuh. Mereka benar-benar tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Hal berikut ini sangat sederhana. Naga merah bertanggung jawab atas Array pembunuhan raja, dan para master Array ada di sekelilingnya saat ini, mengikutinya untuk membuat Array pembunuhan raja. Yang lain juga tidak tinggal diam, karena naga merah juga mengeluarkan beberapa kombinasi seni bela diri. Gabungan seni bela diri ini sangat kuat. Pada saat ini, mereka digunakan oleh para pemimpin sekte peringkat 6, serta para ahli yang tiada taranya, untuk berlatih bersama. Ia berharap ini bisa berguna dalam pertempuran di masa depan. Selanjutnya, semua orang mulai sibuk. Naga merah dan sekelompok master Array dengan cepat menyiapkan Array pembunuh raja. Bahkan Lin Suan pun ikut bergabung. Patriar keluarga Sen, Raja Bahagia, dan raja lainnya sedang menginstruksikan para seniman bela diri dan raja setengah langkah dari sekte kelas 6, membantu mereka menyelesaikan formasi dengan cepat. Dapat dikatakan bahwa orang-orang ini adalah ahli puncak di benua Tianwu. Jika mereka gagal, maka benua Tianwu akan benar-benar tamat. Oleh karena itu, para ahli ini juga mengetahui hal itu dan mengolahnya dengan sekuat tenaga. Persis seperti itu, sebulan berlalu. Selama bulan ini, semua seniman bela diri di benua Tianwu merasa cemas dan cemas. Ini karena mereka khawatir Heavenly Neteh Bird akan menyerang kapan saja. Namun, setelah sebulan, Heavenly Neteh Bird tidak muncul sama sekali, yang membuat semua orang menghela nafas lega. Beberapa orang bahkan menduga bahwa Heavenly Neteh Bird mungkin tidak akan muncul lagi. Namun, lima hari kemudian, berita datang dari arah barat laut bahwa Heavenly Neteh Bird telah muncul kembali. Kali ini, sangat kejam dan secara langsung menghancurkan puluhan sekte peringkat lima. Terlebih lagi, serangan itu sangat kejam dan dengan cepat menyerbu menuju pusat benua Tianwu. Apa, itu muncul lagi? Mendengar berita ini, semua orang kembali terkejut. Segera, banyak sekali kultifator yang bergegas menuju berbagai soverein klan seolah-olah mereka sudah gila mencari perlindungan. Ini karena saat ini, hanya keluarga raja yang bisa melindungi mereka. Bahkan sekte peringkat enam tidak dapat melindungi diri mereka sendiri. Berita kemunculan Heavenly Neteh Bird seperti wabah, dengan cepat menyebar kemana-mana. Tidak lama kemudian, itu menyebar ke seluruh benua Tianwu. Lin Suan dan yang lainnya juga menerima berita itu. Segera, para raja lainnya, raja setengah langkah, dan ahli tak tertandingi di Istana Dewa Perang menjadi gugup. Karena ini adalah momen krusial. Jika mereka menang, semuanya akan berjalan lancar. Jika mereka kalah, benua Tianwu akan mengalami bencana yang tak terbayangkan. Dengan kata lain, masa depan benua Tianwu ada di tangan mereka. Lin Suan, berapa banyak arai pembunuhan raja yang telah kamu selesaikan? Dekan Suan dan leluhur murong buru-buru terbang untuk bertanya. Waktunya terlalu sempit, kami hanya menyelesaikan tiga, Lin Suan berkata dengan suara yang dalam. Memang benar, menyelesaikan tiga arai pembunuhan raja dalam waktu satu bulan sudah sangat bagus. Lagi pula, setiap arai pembunuh raja ingin menjadi raja bintang satu untuk waktu yang singkat. Tiga sudah cukup banyak. Leluhur murong mengangguk. Mereka memiliki tujuh raja dan tiga arai pembunuhan raja, yang setara dengan sepuluh raja bintang satu. Mereka harus mampu melawan Heavenly Nethebert. Karena kamu sudah siap, ayo pergi. Leluhur murong berkata dengan suara yang dalam, binatang itu sudah mulai menimbulkan masalah di mana-mana. Baiklah. Lin Suan mengangguk. Kemudian, para raja berkumpul dan mengumpulkan semua ahli puncak. Semuanya, tidak peduli seberapa besar kita tidak ingin mempercayainya, momen ini akhirnya telah tiba. Meskipun Lin Suan masih muda, suaranya sangat tegas. Keberhasilan atau kegagalan pertempuran ini tidak hanya menyangkut nyawa kita, tetapi juga keselamatan seluruh benua. Jika kita menang, maka semuanya akan baik-baik saja. Tetapi jika kita kalah, benua Tianwu akan menjadi neraka. Oleh karena itu, kita tidak boleh kalah dalam pertempuran ini. Pada akhirnya, Lin Suan mengepalkan tangannya dan menjadi sangat emosional. Aura menakutkan muncul dari tubuhnya. Percayalah pada kami, kami pasti akan berhasil. Tidak peduli apakah itu untuk kita, untuk orang-orang di benua Tianwu, untuk klan, keluarga, kerabat, dan generasi mendatang kita. Semuanya, tarik pedangmu, ayo bertarung bersama. Dengan dentang, Lin Suan menghunus Lone Star Sword dan mengarahkannya ke langit. Membunuh. Di saat yang sama, enam raja lainnya juga berteriak keras. Aura mengerikan memenuhi langit. Membunuh. Di alun-alun di bawah, banyak ahli puncak yang berteriak bersama. Semua orang sangat emosional. Aura pembunuhan yang mengerikan melonjak dari tubuh mereka dan terhubung satu sama lain di langit. Itu membentuk awan hitam pekat. Membunuh. Untuk kita sendiri. Membunuh. Untuk anggota klan kita. Membunuh. Untuk masyarakat awam. Suara-suara mengerikan terdengar di langit, mengguncang langit dan bumi. Terima kasih telah menonton!